Selamat malam, tamu saya malam hari ini bukan tamu sembarang tamu. 38 tahun bermusik, karya mereka menyebar luas seperti virus di Jakarta pagi ini. Mulai dari generasi biru, anak mami, sampai preman urban. Semua histeris, begitu nama mereka disebut. Apalagi jika melihat sang vokalis angkat baju tipis-tipis, sungguh ku tak bisa. Ponser mereka terlalu manis untuk dilewatkan. Saking asiknya banyak yang sampai lupa waktu dan mendapat pesan dari mak di rumah. Kamu harus pulang. Memang band ini gak ada duanya, semangatnya gak ada matinya. Lagu-lagu membuat lo harus gerak. Maju terus pantang mundur. Sebetulnya fenomena apa yang terjadi? Apa jadinya aku andai seleng tak ada. Anda menyaksikan Rose bersama saya, Rose Rina Silaf lagi. Ini dia, Slack. Baik, di hadapan saya saat ini sudah ada kakak. Ini bukan kartu keluarga. Baik kakak apa kabar? Baik, Alhamdulillah Rose. Terima kasih sudah bersama Rose. Tapi sebetulnya ada satu yang ingin saya tanyakan. Ini hampir di setiap konser Sleng, itu Anda ini selalu buka baju. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa lihat fotonya terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu. Nah seperti ini. Di mana-mana Anda buka baju. Sudah, jangan lama-lama. Tuh. Ya, ada lagi seperti ini. Dan ini tato-nya bukan tato temporari ya. Bukan, oke. Baik. Ini kenapa? Kenapa Anda membuka baju? Apa Anda, Anda tidak malu? Anda ini kan sudah dewasa gitu. Ini mau alasan yang serius-li atau? Yang serius-li. Atau yang jujur-li atau? Jujur-li dan serius-li ya. Karena semua juga pengen tahu juga. Sebetulnya kenapa? Enggak, aku gampang keringetan. Gampang keringetan. Jadi itu alasannya, karena gampang keringetan. Kan kalau kata ibu gue, jangan pakai baju basah nanti lu masuk angin. Gitu kan. Oh gitu. Jadi begitu baju gue basah, aku copot. Oh itu alasannya, karena Anda berkeringat, makannya Anda copot. Right. Jadi lebih senang membuka baju ya. Kenapa tidak mencoba untuk membuka rahasia negara misalnya? Itu orang lain aja deh. Biar orang lain saja ya. Oke. Baik, dan ini juga ada beberapa tayangan yang sebetulnya ini cukup unik dan membuat saya juga agak sedikit heran juga sih ya. Kita lihat dulu tayangannya yang satu ini videonya. Jadi video ini diambil pada bulan Juli tahun 2022 ya. Jadi ini adalah berada di konser Adele yang dihelat di BST Hyde Park London ya. Betul ya. Betul ya. Ya. juga bangga berada di sebuah konser artis dunia kayak Adele. tapi dia juga mau menunjukin sekaligus mau menunjukin bahwa saya ada orang Indonesia yang ada di London nonton Adele. Jadi kayaknya dia mau ngasih lihat bahwa saya ada orang Indonesia dan makanya logo slang atau slang itu melambangkan identitasnya dia sebagai orang Indonesia. Saking kuatnya ya identitas slang dimanapun berada dimanapun konsernya benderanya tetap harus slang. Dan sebetulnya kalau kakak tau disini juga ada yang mengidolakan slang itu sangat banyak sekali ya. Terima kasih. Apa like kalau perempuan itu slang wangi, slangker wangi ya. Jadi ini ada salah satu idola dari slang dan ini dia sudah mengidolakan slang bahkan sebelum slang terbentuk. Jadi kita bisa lihat, kita lihat dulu ada videonya. Sebuah grup band yang sangat dekat dengan laut dan sangat dekat dengan saya. Kita biasa hobinya berlaut, bersama-sama ke laut, main paddle, kemudian tentu saja nyanyi bersama. Nah salah satu lagunya yang diciptakan untuk saya, nah judulnya ke laut saja. Nah enak lagunya. Kemudian ada lagi salah satu anggota grupnya yang suka hobi masak. Kemudian ada yang vegetarian. Pokoknya kalau lihat ada konser di Tempo Hari di Pendawak Cliff Bali, saya ikut nyanyi di atas panggung. Dapet aja. Ibu Susi Pujastuti, ternyata nge-fans juga. Dan bahkan tahu bahwa salah seorang, salah satu dari personel slang itu juga suka masak. Itu masaknya masak apa-apa, goreng-goreng atau rebus-rebus. Masak mie goreng. Masak mie goreng. Apa misalnya lebih suka goreng-goreng isu politik. Enggak, ini masak benar-benar. Benar-benar dia, dagang dia. Memang benar-benar masak ya. Ada yang ingin disampaikan untuk Ibu Puji? Susi Pujastuti. Terima kasih Ibu Susi, sahabat baik. Dan selalu ngelibatin kalau ada acara-acara yang seru-seru. Terutama yang tentang laut gitu. Ya, siapa sih yang gak mau diajak ke pantai kan? Iya, baik. Dan ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah 38 tahun slang bermusik. Artinya sudah lebih dari ratusan atau bahkan mungkin ribuan lagu yang sudah dinyanyikan. Ya. Sebetulnya Anda sendiri tahu gak apa nada dasar lagu Balonku Ada 5? Balonku Ada 5. Atau apalah misalnya lagu-lagu yang lain. Seperti misalnya nih kita punya contoh beberapa lagu-lagu yang memang sudah lama sekali dibawakan lagu cicak-cicak di dinding. Itu sebetulnya dari dulu sampai sekarang apa cicaknya masih di dinding atau sudah berpindah ke tempat lain? Berpindah ke mulut kucing saya. Pindah ke mulut kucing Anda ya. Oke. Tapi ini saya masih penasaran lagi bahwa ada beberapa lagu yang karena ini memang grup slang ini kan Rat kaitannya juga sangat kental sekali dengan beberapa lagu-lagu tentang isu-isu politik seperti itu ya. Kalau lagu potong bebek angsa itu apakah ada kemungkinan untuk diubah judulnya menjadi potong masa tahanan misalnya seperti itu? Masa tahanan siapa dulu nih? Ya beberapa kasus kan ada yang beberapa dipotong masa tahanannya seperti itu. Jangan harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Jadi Anda tidak setuju dengan potong masa tahanan ya? Baik saya juga tidak setuju. Ya jadi sebetulnya ini kenapa saya mengundang slang disini, mengundang kakak disini ini adalah sebagai bagian dari... Ya aku tuh revenge banget gitu sama kakak, kayak oh my god. Kaget gue. Oh my god aku tuh kayak kebayang banget kalau misalnya aku nyanyi bareng sama slang terus kayak diwikinin lagu tentang mawar gitu. Kira-kira Anda bisa gak? Kalau kamu nantangin ya gue gak mundur. Kira-kira anda.